Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Akan diadakan perlahan tiba di bawah tekanan tenang ini. Gunung utama di alam bintang. Tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan aku untuk pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Souls setiap saat. Semua orang harus berhati-hati menjaga tanah aliansi untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Awan melayang di atas gunung utama sementara Yao Lao melihat ke atas eselon atas dari aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiao Yan dan Yao Lao menuju ke klan Yao saja, Feng Zunze dan yang lainnya hanya bisa menganggupkan kepala setelah Yao Lao bersikeras. Perhatikan aliansi dengan baik, Xiao Yan menatap Kailin, yang memegang Xiao Xiao, saat dia berbicara. Aye, Kailin sedikit menganggup. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur dari Piltower, tidak ada seorang pun di aliansi yang melampaui dirinya. Xiao Yan merasa lebih yakin dengan dia yang tersisa dengan aliansi. Haha, baiklah. Semua orang, tidak perlu mengirim kami pergi lebih jauh. Yao Lao perlahan naik ke langit saat dia tertawa kepada semua orang. Selanjutnya, dia berbalik dan bergegas keluar dari ranah bintang. Tubuh Xiao Yan melintas di belakangnya dan dengan cepat mengikutinya. Klan Yao terletak di pegunungan Senglong, yang terletak di selatan Central Plains. Dari sudut pandang tertentu, area itu bisa dianggap di luar Central Plains. Oleh karena itu, tampaknya sangat jauh. Namun, ketinggian gunung itu tidak penting. Faktor utamanya adalah yang tinggal di sana. Ini juga berlaku untuk pegunungan ini. Meskipun pegunungan Senglong dianggap sebagai wilayah liar karena dipenuhi dengan serangga beracun dan binatang buas yang langka di dataran tengah, daerah ini masih cukup hidup karena klan Yao. Selain itu, pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat yang langka. Banyak alkemis akan menempuh jarak yang sangat jauh ini untuk menemukan ramuan obat yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil di pegunungan ini. Oleh karena itu, pegunungan Senglong ini cukup hidup. Upacara medisinal adalah acara paling penting dari klan Yao. Itu tidak diadakan pada hari yang tetap. Itu akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Singkatnya, upacara medisinal ini agak mirip dengan pertemuan pil dari pil tower. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai pertemuan para alkemis puncak di benua itu. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkapkan siapa alkemis peringkat atas di benua ini. Selain anggota klan Yao, mereka yang bisa bergabung dengan upacara medisinal adalah guru alkemis dari dataran tengah, yang membanggakan reputasi dan keterampilan besar sebagai alkemis. Namun, biasanya sangat sedikit individu yang diundang. Setelah semua, para alkemis yang bisa menangkap mata klan Yao adalah eksistensi langka seperti bulu phoenix atau tanduk unikon. Namun demikian, ini tidak menghalangi upacara medisinal menjadi besar. Satu-satunya alasan untuk kebesaran ini adalah untuk menamai alkemis teratas di benua. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Senglong di mana klan Yao berada. Tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiao Yan dan Yao Lao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Senglong muncul di depan mata mereka sekitar malam hari. Sungguh energi alami yang padat. Klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang bagus. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar memuji pegunungan Senglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan bergejolak di udara di atas pegunungan, biasa. Mereka terbentuk dari energi alam. Satu akan melatih lebih cepat jika seseorang dilatih di tempat ini. Rentang gunung ini dipelihara oleh leluhur dari klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini. Mata Yao Lao mengamati pegunungan yang akrab namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia perlahan menghela nafas dan perlahan mulai turun. Akhirnya, dia mendarat di dekat aliran dalam di bagian terdalam dari pegunungan. Ada lengkungan batu setinggi beberapa ribu kaki yang berdiri dengan tenang di sisi seberang sungai. Aura kuno menyebar dari gerbang lengkung. Bagian tengah lengkungan adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke wilayah klan Yao. Ada aliran orang yang terus-menerus terbang turun dari langit atau dari jauh di pegunungan. Orang-orang ini akan mendarat di luar gerbang batu besar. Mereka kemudian akan mengambil token giyok dan menyerahkannya kepada beberapa penjaga yang mengenakan jubah klan Yao sebelum diizinkan masuk. Ayo pergi. Upacara medisinal ini adalah acara terbesar Yao klan. Beberapa fraksi terdekat yang bergantung pada klan Yao diperbolehkan masuk dan mengamatinya. Periode waktu ini sangat hidup untuk klan Yao. Mata Yao lao menyapu angka-angka yang memasuki pintu spasial sebelum berbicara. Ya, si Yao yang sedikit mengangguk. Tubuhnya melintas dan muncul di luar gerbang lengkung. Beberapa tokoh berdiri di sana seperti patung. Mata tajam mereka tertembak saat mereka berteriak. Ini adalah area penting dari klan Yao. Kamu tidak diizinkan masuk tanpa izin. Kamu siapa? Mata beberapa orang ini sangat tajam. Mereka berhasil mengidentifikasi bahwa itu Xiao yang tidak berasal dari faksi-faksi terdekat dari hanya sekilas karena bahkan para pemimpin faksi yang datang akan menyajikan ekspresi yang rendah hati. Namun, penampilan tenang orang ini di depan mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau takut pada klan Yao. Tokoh-tokoh manusia yang datang dan pergi di sekitar sungai yang dalam itu berhenti. Mata mereka penasaran saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao. Sky Mansion Alliance, guru aku, Yao Chen, telah diundang untuk berpartisipasi dalam medicinal ceremony. Petik 1. Petik 1. Xiao Yan melirik beberapa dari mereka. Kakinya dengan lembut melangkah maju sebagai aura mengerikan tiba-tiba meletus darinya. Itu memaksa beberapa orang itu kembali. Orang-orang dari berbagai faksi tetangga segera menghirup nafas dingin. Hanya para pemimpin dengan pengalaman lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pengertian. Percakapan pribadi segera mulai menyebar. Itu sebenarnya adalah Yao Chen dari aliansi Sky Mansion. Apakah itu tidak berarti bahwa itu orang ini adalah Xiao Yan, yang mengalahkan kepala Hall of Souls? Tidak disangka bahwa itu dia datang juga. Petik 1. Dikabarkan bahwa itu Xiao Yan adalah juara Pil-Pil Tower. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Petik 1. Qi. Dalam hal douqi dan pertempuran, sepertinya dia sangat kuat. Namun, jika dia ingin membandingkan keterampilan alkemis di pintu plan Yao, dia benar-benar meminta untuk menderita. Itu sulit dikatakan. Sulit untuk dikatakan. Ekspresi dari beberapa penjaga tersebut sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya. Nama Xiao Yan sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Xiao klan yang ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa seperti itu. Ini adalah keajaiban. Xiao Yan melirik mereka semua tetapi tidak merasa seperti menemukan kesalahan dengan mereka. Dia secara acak melemparkan token batu giyok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela nafas lega. Pilar cahaya ditembakkan dan menghantam pintu besar. Fluktuasi spasial muncul, memberinya perasaan terdistorsi. Mister, tolong, akan ada seseorang untuk memimpin kamu berdua ke dalam plan begitu kamu masuk. Petik 1. Kali ini, penjaga ini tampak jauh lebih hormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiao Yan sebanding dengan Geren sesepu dalam plan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiao Yan menganggup. Dia berbalik dan melirik Yao Lao di belakangnya. Yao Lao menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan menganggup padanya. Setelah itu, keduanya bergerak dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat bersamaan. Visi mereka menjadi sedikit silau setelah mereka memasuki fluktuasi spasial. Pegunungan di depan mereka berubah menjadi dataran hijau subur. Ada banyak burung besar dengan sayap yang berukuran ribuan kaki di atas tanah hijau. Mister, silakan lewat sini. Petik 2. Xiao Yan dan Yao Lao baru saja mendarat We dan seorang anggota klan Yao yang mengenakan baju zirah dengan cepat berjalan mendekat. Dia menuntun mereka ke burung besar. Pada saat ini, sudah ada beberapa ratus sosok yang berdiri di atasnya. Itu sangat hidup pada burung itu. Xiao Yan, yang pernah mengalami proses serupa dalam pelanggu, akrab dengan situasi seperti itu. Dia tidak mengobrol dengan siapapun. Sebaliknya, ia dan Yao Lao menuju ke tempat dengan lebih sedikit orang dan diam-diam mempelajari dataran besar. Burung besar mengepakkan sayapnya yang besar setelah mereka berdua naik. Akhirnya, itu mengaduk angin liar saat ia terbang ke langit. Kemudian dengan cepat terbang menuju bagian yang lebih dalam dari klan Yao Klan. Penerbangan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Hanya kemudian Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar itu lambat. Matanya melihat kekejauhan dan melihat bagian awan. Sebuah gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan muncul di hadapannya. Itu sangat mungkin untuk melihat sekelompok aula besar dan bangunan di gunung besar. Pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, memenuhi udara dengan aroma pil yang kaya. Burung besar itu mengitari gunung besar itu sebelum akhirnya mendarat di lapangan. Xiao Yan dan Yao Lao perlahan turun. Yao Lao melihat sekitarnya yang dikenal dan menjadi sedikit linglung. Xiao Yan tidak mengganggu keadaan linglung Yao Lao. Dia diam-diam berdiri di samping Yao Lao dengan kedua tangannya di depannya di lengan bajunya. Matanya menyipit dan dia benar-benar mengabaikan pandangan aneh di sekitarnya. Dua sosok yang berdiri di alun-alun tampak sangat mencolok di depan orang-orang yang datang dan pergi. Oleh karena itu, setelah beberapa menit tawa orang tua yang agak akrab perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Yao Lao dan Xiao Yan. Aku bertanya-tanya siapa yang tidak tahu aturannya. Sebenarnya kalian berdua. Namun, Yao Chen, diri lansia ini benar-benar sedikit terkejut bahwa itu seseorang sepertimu, yang diusir dari klan, memiliki wajah untuk kembali. Jejak orang-orang sekitarnya melambat. Mereka memandang pria tua itu, yang perlahan berjalan dengan senyum dingin. Mereka semua dengan bijak melangkah mundur. Yao Wangui, Xiao Yan perlahan-lahan mengendurkan kedua tangannya yang telah dimasukkan ke lengan bajunya. Dia mengangkat matanya dan melirik lelaki tua yang agak familiar itu. Suaranya tenang ketika sudut mulutnya diangkat ke busur es dingin. Terima kasih telah menonton!